Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Menlu RI, Retno Marsudi mengutarakan pernyataan tegas soal Palestina dan aksi ilegal Israel di Gaza saat hadir di Markas Perserikatan Bangsa, Bangsa, PBB, New York, Amerika Serikat, AS, Kamis, 26 September 2024. Dalam pidato saat forum pertemuan tingkat menteri mengenai situasi di Gaza, Retno menolak sikap beberapa negara yang mengusulkan menunda penerapan Resolusi Majelis Umum PBB soal perintah pengakuan terhadap Palestina dengan alasan menunggu waktu yang tepat. Retno menegaskan, tak ada waktu yang tepat. Jangan sampai pandangan, waktu yang tepat, dari beberapa negara merujuk hingga semua rakyat Palestina terusir atau 100 ribu orang terbunuh di tangan militer Israel. Kapan waktu yang tepat itu? Bagi saya, waktunya adalah sekarang. Kita tidak ingin menunggu hingga semua rakyat Palestina terusir atau hingga 100 ribu orang terbunuh untuk menganggap bahwa itu adalah waktu yang tepat, jika kata Retno. Retno pun menyinggung implementasi Resolusi S1024 yang diadopsi Majelis Umum PBB yang menuntut pengakhiran agresi militer ilegal Israel di Palestina, mengusir Israel dari tanah Palestina, hingga menuntut Israel ganti rugi kerusakan di wilayah Palestina. Harapan perdamaian dunia terancam hancur jika negara anggota PBB ciut keberanian dan hati untuk menekan satu negara mematuhi resolusi tersebut. Pemerintah Indonesia pun mendesak seluruh negara memastikan penerapan resolusi itu benar-benar dilaksanakan. Indonesia mendesak seluruh negara untuk memastikan bahwa implementasi resolusi tersebut benar-benar terjadi. EUJAR Retno Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.